Sekarang kita akan menyadari kelebihan kota Jakarta yang jelas-jelas ada di depan mata. Ya, Jakarta memiliki gedung-gedung pencakar langit atau skyscraper yang jarang bisa kita temui di kota-kota lain di Indonesia. Nah, mungkin Jakarta memang tidak memiliki gedung-gedung sebanyak di kota-kota di luar sana di sana. Tapi bagaimana dengan misalnya? Kita jadi Jakarta punya penggulang di sini. Skyscraper alias gedung pencakar langit. Di Jakarta, sudah ada puluhan gedung pencakar langit dengan desain yang unik. Ya, di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin saja, berjajar tuh gedung-gedung pencakar langit. Temuk saja gedung Wisma Benny 46 yang memiliki ceri khas pada atas gedung yang berbentuk seperti pena. Yobi Plaza dengan desain bangunan seperti rubik dan gedung lainnya. Secara tidak sadar, mungkin kita sudah sering melewati gedung-gedung pencakar langit ini dari bawah maupun dari jembatan penyeberangan yang bisa menjadi potensi wisata kota Jakarta. Tapi bagaimana rasanya menikmati kota Jakarta dari atas gedung? Ya, karena gedung yang terletak di kawasan kuningan ini masih dalam proses pembangunan, maka keamanan pun perlu diperhatikan. Bersama dengan pecinta Skyscrippers ini, saya juga berkesempatan untuk menikmati pemandangan kota Jakarta dari atas gedung Ciputra World, Jakarta. Wah, nggak sabar deh. Bersama dengan pecinta Skyscrippers ini, saya berada di atas gedung Ciputra World, Jakarta. Di sini saya bisa menikmati keindahan kota Jakarta. Wah, menakjubkan ya. Belum puas, kami pun berpindah gedung yang bentuknya seperti ular. Ya, Bakri Tower. Seluruh gedung dibaluti kaca berwarna biru gelap, dan jika dilihat dari dekat, maka terlihat seperti ular. Bakri Tower berada di kawasan Rasuna, Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Bakri Tower memiliki seni arsitektur tulisih atau struktur berputar. Bentuk gedung ini yang meliuk-liuk juga menjadikan gedung seperti di pelindir. Ya, pecinta Skyscrippers ini juga tambau kelewatan dalam mengabadikan momen. Berada di rooftop Bakri Tower yang tingginya mencapai 216 meter, dengan 50 lantai ini. Memang view yang luar biasa bisa kita lihat di atas Skyscrippers yang satu ini. Dan mereka pun tak kehabisan gaya tuh untuk berfoto-foto. Kemang bisa gedung pencakar langit atau Skyscrippers yang dikategorikan menjadi Skyscrippers sendiri adalah gedung-gedung yang ketinggiannya mencapai minimal 150 meter. Dan di belakang saya itu ada gedung Wisma BNI 46 yang merupakan gedung tertinggi di Jakarta saat ini. Tingginya mencapai 262 meter. Sedangkan gedung yang ketinggiannya di bawah 150 meter hanya masuk dalam kategori High Rises. Di Indonesia sendiri belum ada gedung yang masuk dalam kategori Super Fall atau dengan ketinggian minimal 300 meter. Ya momen saya, saya seperti burung yang sedang terbang di sini. Menikmati kota Jakarta dari atas. Mungkin gini kali ya rasanya jadi burung. Sensasinya sangat luar biasa berada di atas ketinggian seperti ini. Apalagi di rooftop seperti ini kita bisa melihat seberapa jauh sih perkembangan kemajuan perkotaan di Jakarta. Di Batu Tower ini desainnya ya, lebih ke desainnya yang beda dari yang lain kayak uler misalnya. Jadi dia meliup-meliup misalnya kayak unik gitu loh. Kalau yang lain kita lihat kayak flat-flat aja gitu kan. Nggak ada yang spesial, paling cuma itu BNI. Tapi kalau Bakri itu dia punya ciri khas khusus. Ya momen saya, mungkin beberapa orang banyak yang takut bernyanyi ketinggian. Tapi tidak sedikit juga yang menyukai ketinggian. Nah, untuk berada di atas judung pencakar langit ini, wah itu memacu adrenalin ya. Pencakar langit. Karena tegak-tegaknya langit. Pencakar langit.